Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa setelah melewati pemeriksaan ketat dan dipastikan bebas dari wabah PMK. Seekor sapi berukuran jumbo berbobot satu ton lebih milik warga Wonomulyo Polewali Mandar menjadi pilihan Presiden Jokowi untuk dikorbankan pada Hari Raya Idul Adhananti. Sapi milik Ahmad, peternak asal desa Kebun Sari Kecamatan Wonomulyo yang diberi nama Vino ini bukanlah sapi yang biasa. Sapi berbobot jumbo jenis limosin ini lolos sebagai sapi yang dibeli oleh Presiden Jokowi. Setelah dinyatakan lolos seleksi kesehatan secara ketat dan bebas dari penyakit kuku dan mulut, Setiap hari sapi tersebut mendapatkan ekstra perawatan. Tak hanya dalam segi kebersihan, namun pemberian makanan juga merupakan makanan khusus agar tetap terjaga kesehatannya. Bahkan pemberian makanannya juga diberi jadwal tertentu. Pada pagi hari dengan menu batang pisang, sementara siang hari ampas tahu dan sore harinya adalah daun segar. Sapi berusia 2,5 tahun ini memiliki bobot 1 ton 100 kg. Kandang sapi pun setiap harinya dibersihkan oleh pemiliknya hingga 3 kali sehari. Pemilik sapi mengaku sangat senang sapi miliknya dibeli Presiden Jokowi dengan harga mencapai 100 juta lebih. Ini sapi dipelihara sejak sudah 2 tahun setengah. Perawatannya ya pagi, siang, sore kasih makan, kasih mandi. Makanannya apa? Makanannya batang pisang, rumput, jauh-jauhan, gitu apa semua. Minumannya air bedak. Terutama mandinya, kandangnya harus bersih terus. Kata-katanya tadi ibu-ibu yang mengandung, sudah pasti. Itu soal harga, Pak? Sudah menawarannya, Pak? Belum ada. Tapi rencananya mau dijual berapa, Pak? Ada harga yang ditawarkan, Pak? Ada. Berapa? 110. Sapi milik Ahmad ini lolos setelah melalui tahapan seleksi ketat dari 3 ekor sapi lainnya oleh dinas peternakan. Seleksi dan pemeriksaan ketat meliputi cek kesehatan sapi, ukuran tubuh sapi, serta bobot sapi. Serta pemeriksaan dari penyakit mulut dan kuku. Dari Poli Wali Mandar, Huser Sainal, melaporkan.